makanya coba sebelum menikah kamu perbaiki dulu pantaskanlah amalku dihadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu orang belum menikah enggak ada masalah begitu menikah kenapa justru ada masalah itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah maka para jumlah ayo sebelum menikah dan dani dulu ingat jumlah itu single itu prinsip jumlah itu nasib cinta memang tidak memandang warna kulit tapi cinta memandang warna duit dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menarik uang 100 ribu ada gambar cewek menarik 50 ribu ada gambar cewek menarik 20 ribu 10 ribu 5 ribu sampai 2000 pasti ada gambar cewek menarik satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menarik cuma satu uang seribu rupiah Patimura bawa pedang bapak-bapak bawa pedang namanya Patimura kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menarik jawabannya adalah karena hanya uang lah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy jadi kalau istri suka marah-marah sama suami lah suaminya bisa berlainan dengan orientasi salah orientasi makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami suami itu enggak usah kamu galakin Insyaallah mati sendiri hahaha mati-mati mati mati laki-laki sama perempuan tuh matinya di luar mana sih aku tanya ibu-ibu bu lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan persis laki-laki itulah faktanya kenapa banyak lebih banyak janda daripada Duda kenapa suami itu cepat mati karena stres digalaki sama istri biasanya dibawa pimpin nah berkaitan dengan nasarnya para nabi kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus hormati habitnya enggak usah diikuti pendapatnya karena enggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya apalagi yang bertentangan maka dalam keidahannya apa dikatakan al-hormatu khairu minat hormati sosoknya tetapi jangan taati kelakuannya tapi jangan ikuti saya di Arofah di Mina pas malam lempar jumroh kulau nginep tengok Mina kulau ketemu kalau habib Rizik kulau foto saya hormati beliau kalau kemudian saya berbeda pandangan dengan habib Rizik tidak ada jamannya Gus Muta yang membenci habib Rizik enggak boleh benci dengan semua habib termasuk habib Rizik walaupun kita tidak sama dengan beliau jangan ikuti-kutar mencaci maki hak kita apa mencaci para habib? itu dan jangan pernah membanding-bandingkan habib aku seneng sama habib ini enggak suka dengan habib itu kamu itu bukan habib kenapa banding-banding ke habib? habib itu artinya apa? orang yang pantas untuk dicintai maka saya bilang ah Gus Muta sering berbeda pendapat dengan habib Rizik berarti enggak suka nanti dulu bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat dulu kan hormat baru taat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wakafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sobihi ahli sidaqi wal wafa Akhashalat wa ala 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 alani chaayidina offspring ayyuhal thina amano sallu ala alihi wa salimu tasliman salu allanadhi muha Allahumma salli salatan Tamah ala Sayyidina Muhammadin Lilladi tanhalu Watanfariju Bilkurabu Watuqadabilhawaiju Watunalu Bilra'idu Wahusnun Khawatimi Wayustazqal Ghamamu Biwajil Kari Wa ala alihi Wa sahdihi Fikulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasi Diada Di Kuli Wa nafasi Wa nafasi Wa nafasi Allah Allah Menciptakan Makhluk Makhluk itu Jenisnya ada dua Yang pertama Adalah Makhluk Hidup Yang kedua Adalah Makhluk Yang tidak hidup Atau makhluk Yang mati Makhluk Yang hidup Itu Juga ada dua Hidup Yang berakal Dan Hidup Yang tidak Berakal Kasi Dari Dari Yang Dari tak Buat anda Juga Atau Juga Juga Tengang Ibu Pengen Nyawang Raya Juga pengen nyawang bokongmu ya saya ulangi mohon dipahami ngaji maulid dalu menikau tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang keluar rumah sudah tidak ada satupun ternyata ada barang walaupun agak di atas yang lemuh bisa mencolok coba saya tanya kalau setiap mujadah dipasang barang matanipu seneng apa mbak Ternyata tolong bunda pasang terus ya bisa satu saat dipasang TV HP Rondo Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua makhluk hidup dan makhluk yang mati makhluk hidup jenisnya juga ada dua hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal ini yang datang berakal nampak buatan penyakitnya orang gue akal nengku siji seneng neng ngakali ngakali Hai yang berakal itu juga ada dua berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam maka walaupun dia berakal ada yang Islam ada yang tidak Islam ada yang muslim ada yang non-muslim jenisnya juga ada dua muslim dia punya iman yang disebut momen dan muslim yang mungkin tidak punya iman jadi KTP-nya Islam tetapi tidak punya iman yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga yang mu'min itu juga ada dua yang beriman itu juga ada dua imannya orang biasa dan imannya para Nabi Hai Nabi jenisnya juga ada dua Nabi yang sekedar menjadi Nabi dan Nabi yang menjadi rosul itu berapa jumlah Nabi hadis riwayat Ahmad dan bayi haki dalam kitab miskatul massobi jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi yang menurut Syekh Albani hadis ini soheh jumlahnya 124.000 nabi dan yakin enggak ada yang hafal paling diafal cuma 25 itupun nabi dan rosul kalau 124.000 nabi saya yakin gak ada yang hafal berapa yang menjadi rosul sekitar 3000 nah Hai berapa yang wajib diketahui 25 tafsilu khom satin wa isrina lazim kulamu kalafin faha kekuatanin hum adamun Idrisu no unhuduma solewa Ibrahimu kulun mutabak lutun wa Ismailu ishaku kaza yakubu yusufu wa ayu ku tada suwa alaimu warunu wa Musawaya sa'adul kifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasuyun nusu Zakaria Yahya isawato akhati mundahaya alaimu salatu wassalamu wa alihimada matil ayamu 25 lah coro bucah tp atas diniang kok dinyanyi kekanti lagu balonku ada lima Adam Idrisnu dan hud soleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishaq dan Yaakub Yusuf ayu dan Soeb Musa Harundul kifli ngelak ngelak Sampai lucu kaget kosin cekl cangkep nih kaget itu di dada karena jantung tempatnya di dada kaget mau cekl cangkep apa jantung muning cangkep nih nah rasul jenisnya juga ada dua rasul yang mendapatkan ulul asmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul asmi ulul asmi ada lima dua bahmu lima siapa itu Musa Ibrahim Nuh Isha dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamu Wa Sallamu Hai dari khabla Nabi dan Rasul tuh mendapatkan gelar ulul asli Hai nah dari lima Nabi ini Siapakah yang terbaik baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamu Hai gimana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad lanjut tak ke keibatan Nabi Muhammad semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah bulu Allah seperti itu mulianya akhlak Rasulullah hebatnya dimana Al-Quran mengatakan kalian adalah umat terbaik yang dimaksud terbaik itu pun apa nopo rupani apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad apakah wujudnya enggak apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik kenapa dikatakan umat terbaik satu alasan yang pertama umat ekanjik Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya muka-muka termasuk lapan jeningan saya besok kalau masuk surga anak-anak benin akan saya ajar tapi yaitu aku surga kelong kalau beda dari awakmu ngebendok malang ngiringi wong kelong pokoknya mambu streaming matamu kelong streaming bosok makanya mumpung masih pandemi sekarang apa-apa virtual kamu menikahnya virtual jadi kalau virtual anak ini apa di download download kalau di broadcast mulai keliru rondo tangga ini umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu termasuk umatnya Nabi Adam Nabi Musa dan lain sebagainya tapi konsekuensinya adalah kalau masuk surga masuk surga pertama kali tapi kalau masuk neraka masuk neraka pertama rumah no kuping itu umatnya Nabi Muhammad dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah contoh umatnya Nabi Muhammad apa penyakitnya umatnya Nabi Lord lgbt lgbt kayak ini lgbt laki ganteng pilih tiga amin tapi bohong amin lagi jadi nyuwan nyu umatnya Nabi Lord itu punya penyakit lgbt lanang suka sama lanang cewek suka sama cewek dan zina itu dosa besar lgbt jauh lebih besar milo tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami para laki-laki itu suka sama cowok yang salah istri kenapa Gus karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya pak tolong jangan mainan cewek akhirnya suaminya mainan cowok ben-ben-ben-tuh mah awas kalau main cewek akhirnya main cowok maka saya gak pernah mau mengatakan diam itu mas karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas kenapa? karena biasanya orang selingkuh itu diam diam iya 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 sangel hangel waktu adalah uang makanya kalau kamu ngajak keluar teman ayo kita keluar sorry gak punya waktu berarti dia tidak punya uang waktu adalah uang makanya kalau istri minta uang dikasih wah setuju itu ayu banget sih nah karena kemuliaan nabi muhammad umatnya nabi muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diajak tapi dikasih kesempatan untuk bertobat coba umatnya nabi lul langsung diajar sama Allah begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT lesbi kai apa onah nih bisak awal bisak bisak dan transseksual hati-hati nih ini penyakit-penyakit di kota besar saya sering ditanya Gus sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? enggak ada yang ada itu hunsa dalam pikir itu hunsa itu berjenis kelamin dua kemudian dia dilihat oleh dokter lebih cenderung mana? cewek atau cowok? contohnya Andi Manganang pemain bola poli itu tadinya dianggap cewek ternyata setelah dilihat oleh dokter dia dominan cowoknya maka kelamin perempuan ditutup yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya itu namanya hunsa kalau banci itu enggak ada banci itu sebenarnya lanang tetapi salah pergaulan itu loh kenapa saya tahu? karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman-teman banci ini kulaneng ayo sholat oke bapak tapi nyuan saya saya enggak bawa mu kena matamu matamu lanang sholat cari mu kena nah biasanya terjadi kebancian itu kenapa? karena salah pergaulan kancane melambai ikut-ikutan akhir menu-menu banci nyuan saya bu enggak ada orang yang terlahir banci itu saya yakin enggak ada uang ayatnya jelas Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan kalau memang jenis banci itu ada pasti disebut maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan bahkan saya itu punya banyak temen ya menikah dengan perempuan begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banci ternyata apa yang penyebabnya? penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak nih, kalau itu galak rungokno aku pengen jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci jadi kalau istri suka marah-marah sama suami lah suaminya bisa berlainan orientasi salah orientasi makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami suami itu enggak usah kamu galakin Insya Allah mati sendiri mati-mati laki-laki sama perempuan itu matinya di luar mana sih? aku tanya ibu-ibu ibu-ibu lebih dulu mana? kematian laki-laki apa perempuan? laki-laki persis laki-laki itulah faktanya kenapa banyak lebih banyak janda daripada duda kenapa suami itu cepat mati? karena stress digalaki sama istri soalnya jilbape juga dimana suami itu disayang sayang-sayang saja itu kan gue sering bilang istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita di musim pandemi seperti ini para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan nyari uang perempuan wadilawan dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi jadi hari Senin jual kalung hari Selasa jual gelang bersik saya dulu punya temen jenderal umroh sama saya begitu mau wudhu di kota di Mecid Nabawi itu Gus tulung bajuku ceklnong dia wudhu sakunya saya roko ada uang dolar lima ribu dolar akhirnya uangnya saya ambil begitu keluar dari tempat wudhu dia bingung loh kok uangku gak ada ya tajikundan dia bilang apa dan cuk duit siap duit siap gimana ini ngomah konangan bucuku ini konangan awam perasaanku gak enak perasaanku jadi gak ada jenis banji umatnya Nabi Lord langsung diazab oleh Allah lagi umat-umat terdahulu umatnya Nabi Noh kanan dan kawan-kawan juga langsung diazab oleh Allah makanya itu saya sering mencontohkan dalam Al-Quran itu ada lima gambaran keluarga ada beberapa tipe keluarga yang pertama tipe keluarganya Nabi Noh Nabi Noh itu ciri-cirinya apa suaminya baik istrinya jelek yang kedua gambaran keluarga Fir'an suaminya jelek istrinya jelek eh baik yang ketiga gambaran keluarganya Abu Lahab suaminya jelek istrinya jelek yang keempat tipe keluarga Nabi Ibrahim suaminya baik istrinya baik pertanyaan untuk ibu-ibu anda pilih mana tipe keluarganya Nabi Noh Abu Lahab Fir'an atau Ibrahim Ibrahim subhanallah dan anda tahu Ibrahim istrinya dua jenis 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 itu rasid doa Nabi Fir'an rapopo rapopo umatnya Nabi Musa ngayal azab semuanya tapi umatnya Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa apa kata Rasulullah kudlu bani adam akhata'un wa khairul khatainat tawabun semua anak Bani Adam punya salah dan dosa dan sebaik baik orang yang salah dan dosa adalah bertawabat dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad kuno banyu umatnya Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik belum dilakukan sudah pahala bulan depan akhata'ing pujadah malam ini anda sudah niat bulan depan akhata'ing saya akan datang baru niat sudah dihitung pahala kurangin apa aja anda pulang dari sini niat di ujungku di ngomah ngetah di diri tekan ngomah langsung tak tubruk tak keloni baru niat pahala mau tubruk tenang tambah pahala gak jadi kamu tubruk gak dosa enak banget makanya bunda niat saja selesai ngaji aku mau nubruk abah masuk taman langsung tutul jainak orang nutul orapenak nutul rasapenak sendi judul dangat dangat aku segera nyanyi ku coba orang berbuat baik satu umatnya nabi muhammad kelebihannya apa diganti sepuluh berbuat baik satu dipalah sepuluh bahkan kalau orang bisa jadi 700 masalul ladina yung fikuna walong bisabilillah ila akhiril ayah coba begitu indahnya umatnya nabi muhammad bangga gak jadi umatnya nabi muhammad kurang wopo coba hebatnya lagi apa orang berbuat dosa sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat suruh undah dulu kata Allah jadi begitu umatnya nabi muhammad berbuat dosa mau ditulis oleh malaikat rakib dan atid pencatat amal baik dan amal buruk begitu mau dicatat Allah berfirman kepada malaikat hei malaikat jangan dulu loh ini berbuat dosa Tuhan kosek-sik sabar bro ditunggu ditunggu sampai kapan sampai dia mendengar suara adhan kalau dia mendengar suara adhan kemudian kembali kepadaku kuampuni dosa-dosanya amin akhirnya kerumatan yang mencid wawangbar wawangbar begitu umat ini kembali ingat dengan dosa-dosa dan dia bertawabat langsung dihapus dosanya sama Allah kembali mengaku hapus kalau dia gak kembali mau dicarak sama malaikat Allah mengatakan kepada malaikat stop loh kenapa Tuhan tunggu sampai besok hari Jumat padangkali besok ketika dia sholat Jumat akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku maka dikatakan Yawmul Jumat Seidul Ayyam Wa'adzom Wa'amin Idul Fitri Wa'idil Adha bahwa Idari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamanya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha maka kenapa surat Jumat hukumnya wajib Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunat tapi lucunya sugeng lah Idul Fitri makan di sini Jumatan micak di sini coba uangnya teka 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 menikah di sini menikah menikah terang menikah coba begitu hari Jumat dia belum datang apa kata Allah ketika malaikat mau mencatat Allah mengatakan kepada mereka tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri barangkali dia pasti mau bertobat sama aku kata Allah begitu malam Idul Fitri wang barum wang barum wang barum maka ingat begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis oh pemeneh rondo nyaran wang barum tahun kemarin saya masih bersama suami sekarang saya tidak punya suami kalau dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah ditulis sama malaikat masih dilarang ya malaikat nanti dulu sabar kapan tunggu sampai dia menikah bagi yang belum menikah makanya kenapa orang itu kalau menikah kita diperintahkan untuk membaca dua kalimat syahadat begitu dia menikah tetap belum kembali kepada Allah baru Allah mengatakan kepada malaikat malaikat tulis dan kasih dia masalah maka jangan kaget biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah begitu menikah justru ada masalah kenapa karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat makanya coba sebelum menikah kamu perbaiki dulu mantaskanlah amalmu dihadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu orang belum menikah gak ada masalah begitu menikah kenapa justru ada masalah itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah maka para jumblu ayo sebelum menikah dan dan hidup ingat jumblu itu single itu prinsip jumblu itu nasib cinta memang tidak memandang warna kulit tapi cinta memandang warna duit dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari uang 100 ribu ada gambar cewek menari 50 ribu ada gambar cewek menari 20 ribu 10 ribu 5 ribu sampai 2 ribu pasti ada gambar cewek menari satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu uang 1000 ribu patimura bawa pedang bapak-bapak bawa pedang namanya patimura kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari jawabannya adalah karena hanya uang yang bisa membuat cewek bahagia dan happy maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank kenapa gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya itu kenapa kalau istri di sinetron industri kok sabar-sabar lah iya dibayar lo lo ingin bujumu sabar bayar malah suken jalo susuk lah mana kayaknya sarkam gak ketutuk ketutuk dari ini sarkam ini umatnya Nabi Muhammad maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia pasang panci pasang wajan pasang apa-apa supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa 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 sallam takasih konsep rezeki jenengan paham rapamak giepuk ngakutong kati ini ini hadiah dari karimun jawa nih kalau ingin itu karimun jawa masih dipangan lomba kalau bunda nih lomba emang meter put-put-put agar aku lomba le apa-apa aku pengen kurung kita rambut itu pejambul kamu siapa namanya Haji Haji siapa Haji Mombong Haji Mombong Haji kok ya orang Haji kamu dari mana dari magelan mau ngapain disini oh kamu mau ngalaf orang ngomong setiap pengajian itu ada yang mau sadar yang mau sadar siapa saja 1 2 3 suami istri anak bukan ini sama ibu siapa namanya Kartika wow namanya tidak seindah orangnya Rudi Rudi siapa Rudi eh Rudi rambut ke matamu sok tau jadinya pas Rudi kawai guru gak seh gedi kawai guru gak seh gedi matamu gak seh gede gede jadinya gede gede pangel mau ngakutongkan udah menyong apa apa ini dong kates sekarang tangannya ronde nah bui ayo ayo aku ngerti aku yang ngerti aku ngerti aku yang ngerti dong kates kayak gede dagingnya puk tangannya ronde kayak gede dagingnya nanti masih menjadi saksi ini ya saksi muhalaf tau ini konsep rejeki imam shafi'i itu mengatakan rejeki itu harus dicari imam shafi'i kalau gak cari gak kerja gak mungkin kamu dapat rejeki kata imam shafi'i tapi kata gurunya imam shafi'i namanya siapa imam malek beda lagi enggak rejeki itu gak usah dicari kalau memang sudah rejekinya pasti datang satu saat imam shafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas akhirnya dia berangkat pulang dikasih sekeranjang anggur anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya imam malek begitu sampai rumahnya imam malek anggur dimakan sama imam shafi dan imam malek imam shafi'i mengatakan guru ini loh teori saya benar apa bahwa rejeki itu harus dicari gara-gara saya bekerja saya mencari saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama anda guru saya apa jawaban imam malek benar mencari benar-mencari saya tapi itu hari saya juga gak salah gak usah cari kalau rezekinya pasti datang buktinya saya saya gak kerja bisa makan anggur tadi yang nyewon saya walaupun ini kita lawas rezekimu gua rasa ngadek kebahagiaan aku guys yuk tes suara seluku seluku bangko 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 si romo menyang solo leo 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 bayo bangko bangko ma jendit lolo lolo bahu waw mati or 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 bah yan or yan uren ayo ibadah allah uh ma shali wa shali mala say dina wuh amm ala dam kurang kompaksing butter Allahumma salliwasallimwala Sayyidina Muhammadin adadama hi-i-i-i-hi-i-manda bidawahi mutilahi sholatat Tandain manak Tidak hatimu Tidak hatimu Suku-suku Bantai Bantai Hilahimu Semapok Menyansu Leolei Bayu Tosuku Bantai Lelajahimu Lelajahimu Menyansu Lelajahimu Makan Makan Didi Lol lolol In Zolai Mati Orang Bah Yen Hop Terima kasih. 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 nasib-nasabmu walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan melalui kalau Dewi ditanya tentang nasab kalau tersinggung saya sering matur ya gimana-mana harusnya orang itu mahluk kalau ngomong nasab di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa kan harusnya malu mbakku orang hebat mbakku kiai mbakku begini mbakku begini sementara disaat dia ngomong dia bukan siapa-siapa maka saya sering mengatakan kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa makalah pengen duain nasab singapi caranya bagaimana sandri cari istri yang baik sandri takkan Daniel wcso kalau mau menikah tanya kepada calon mertuamu Pak ini anak panjeningan dulu ketika nyusu berapa tahun Pak anak umbil mentile itu penting Hai kenapa saya bilang kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusuhnya berapa tahun ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama dua tahun dan ASI yang tidak mendapatkan dengan dan bayi yang tidak mendapatkan ASI selama dua tahun itu secara psikologis berbeda kenapa karena perintah Al-Qur'an ngasih ASI itu harus dua tahun wal walidatu yurdina oladahuna halaini kamilaini liman aroda yuti merodoha nyusuh itu nukutu dua tahun walaupun diselang-seling dengan susu sapi enggak masalah tapi asinya harus eklusif dua tahun jangan anak lima bulan susunnya ibunya dipedot langsung diganti susu sapi itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi karena saudara sesu suang hahaha ya bilang di anak disusoni wrong tahun alasannya bukan masalah enggak keluar tapi setelah rebutan kalau bapak deh ah bahwa bayi yang mendebako ya bayi yang mendebako nggak mungkin Allah itu menciptakan ASI nggak keluar nggak mungkin maksudnya Gusti loradin keluar nggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya maka para suami ketika istrimu menyusui tolong jaga perasaannya supaya susunya tetap keluar curut 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 sengit aku nggak mungkin cewek itu kenapa ASI nggak keluar karena biasanya stres maka para suami harus harus paham istrimu itu dititipi gentong dua oleh Allah usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas karena kalau gentongnya panas anakmu jadinya emosian rupanya tenang nih dua bojonya soalnya malah mau gawe stres laki-laki yang kurang ngajar kalau istri luar biasa kau dapat buah kayak gini nggak dimakan kok bisa ikut mulai alasannya apa gua anakku nih ngomah kermah mikir om jajah laklanang halah 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 itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas tuh pasti ibu-ibu tujuannya cuman satu kermah kermah apel beleng pisang beleng kanggur sandalik kancane berkat belum rotasi ya Allah jendrek jendrek gitu kenapa ASI itu tidak keluar karena biasanya stres kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat seneng happy karpenopo dituruti niku lancar makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan asinya keluar milah wakmu ketika nyusi rasa dia-dietan manganoseng okeh bersusuneh okeh bojomu kan ngepedisi malah kamu gantian anak suami anak suami padahal suamimu rokok begitu bar diko bojomu diko anakmu keracunan anakmu keracunan rokok aneh 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 untung anak raso ngomong ngomong miso dancuk rokok susu ambune rokok biaya jalan rong tahun bapaknya sabarin coro imam sawi wudhu dulu arpe nyusoneh weng wudhu di sejenak begitu wudhu baru suzoni begitu wudhu nyusonew diko aplikasi kiawo terus tengen terus apa selang seling kiawo tengen ngelapa bik selang seling tengen sisi baru kiawo kiawo dengan ojo monkey wartok dengan radyungu akhirnya dile kede cile ngelapa merasa kaget no kok bojoku susurnya betai ngerti-ngerti gede-ngerti cile oke 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 pengalaman sama kamu emangnya kok cowok apaan keracunan kenapa jaringnya susu mereka jumlahnya loro susu laksici su su kenapa susu putih mereka coklatnya ngukul di tengah ngerti ngerti kalau ngerti ngerti kalau ngerti latihan sih gue yang jelas cowok itu seperti sudah sudah kalau ketemu susu pasti gembira iya walaupun kecil sudah ini loh sudah ini sudah ini jadi kalau suli kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa milah saya sendiri kalau ditanya nasab terus minta anaknya sopong mbahnya sopong kulah saya jajari isin lorak kepepet bangun kulah akhirnya rahmatur apa sih pentingnya kita ngomongin nasab ini ku nyewon sehu supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja tapi jangan pernah kemudian anda membangga-mbanggakan siapa bapak ibunya karena nasab itu tidak berbanding terus dengan nasib orang kalornya nasab api tapi nasib elek orang kalornya nasab biasa tapi nasib api milah jendungan kata nikil pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi saya mengajar seorang laki-laki saya berarti mengajar hanya seorang saja tapi ketika saya mengajar seorang perempuan sama halnya saya mendidih sebuah generasi itulah alasan kenapa dikatakan perempuan itu ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya maka dikatakan surga itu tetap di bawah kaki ibu ini juga termasuk hadisnya ibu maksudnya apa surgane anak tergantung kelakuane ibu karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak contohnya apa anak limang bulan diganti susu sapi padahal anaknya masih butuh susu asik masing-masing salah sobat termasuk bojone merga ora sabar setelah gantian karu anak eh kontrairun rampung kok nyeloh-nyeloh lo ono tokoh wayangan itu yang ratau nyusu belas itu yono butuh cakil kalau nyusul nyusul nengbo nintek butuh cakil nyusul cobot sebuah butuh cakil itu matinya kenapa maksudnya kalau cakil enggak kalau kudoro butuh cakil matinya kalau jangan kalau kudoro maksudnya karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri kalau mencubale cuma ini oh butuh cakilnya bodoh kudu ini sangukannya bu begitu merumploh template nah berkaitan dengan nasarnya para nabi awaidi hurmat mawar kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus hormati habibnya enggak usah diikuti pendapatnya karena enggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya apalagi yang bertentangan maka dalam keidahnya apa dikatakan al-hormatu khairu minat doa hormati sosoknya tetapi jangan taati kelakuannya ini habibnya nakal hormati tapi jangan ikuti dulu orang bilang Gus Mirta itu benci habib Rizik sopoh sih kondoh saya di Arofah di Mina pas malam lempar jumroh kulau nginep tentang Mina kulau ketemu kalau habib Rizik kulau foto saya hormati beliau kalau kemudian saya berbeda pandangan dengan habib Rizik itu biang salmawah enggak ada jamannya Gus Muta yang membenci habib Rizik enggak boleh benci dengan semua habib termasuk habib Rizik walaupun kita tidak sama dengan beliau jangan ikuti-kutar mencaci maki hak kita apa mencaci para habib gitu dan jangan pernah membanding-bandingkan habib aku senang sama habib ini enggak suka dengan habib itu kamu itu bukan habib kenapa banding-banding ke habib habib itu artinya apa orang yang pantas untuk dicintai maka saya bilang ah Gus Muta sering berbeda pendapat dengan habib Rizik berarti enggak suka nanti dulu bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat dulu kan hormat baru taat contoh semaling gampang suku 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 nolak boteng Gus jeningan mawon begitu Masukau bilang boteng tidak berarti dia tidak dengan perintah saya tidak tanya Masukau kenapa karena hormat dengan saya jeningan mawon begitu saya jawab tidak berarti suku mentah tapi tidak karena hormat dengan saya boteng kiai jeningan saja saya ingin manis setelah subuh cara paling gampang ibu-ibu isu-isu masak bu Juni macul pak sarapan sudah matang ayo sarapan suaminya bilang saya belum selesai macul bu ibu sarapan dulu kalau ibu paham dengan kalimat ini hormat lebih didaulukan daripada ibu bilang enggak pak saya nunggu jenengan ikut makan kalau jenengan belum makan saya tidak akan makan itu namanya hormat lebih didaulukan daripada taat orang kok pak sudah matang ayo makan bu sampean dulu yang makan oke ceningan ternyanyan tunggu suaminya kayak bunda ini bayar sarapan bunda dulu kalau ngontos si abah saya nunggu abah itu caranya le solekah bojo kuo juga sedino selamat 15.000 kali kalau berapa kali bunda itu x-15.000 kali itu dengan kemudian malam coba dicek itu ada berapa sekarang nggak pernah lepas jadi tasbih mau dioperasikan kanker saja masih sampai dokter inggumun begitu cintanya dengan Rasulullah maka apapun masalahmu hari ini perbanyak solawat Hai layu minuah adukum hatta haba ilaih minwali diwawalegi hatta akunah haba ilaih minwali diwawalegi sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku Rasulullah lebih lebih dari mencintai orangtuamu dan keluargamu siapa yang kamu cintai Nabilah suami Nabi kalau suami labu junggu di sopok bersungguh meletak-meletak gaji mirah sepiroh mentotan tunggir miram suami tanya siapa yang kamu cintai Nabi apa istri jawab Nabi Nabi pasti menyenangkan istri dikadang-kadang menjengkelkan bagaimana tidak menjengkelkan ngaji di depan tunggak es lonjor ya Allah meletak-meletak gaji nabi pasti menyelamatkan istri belum tentu menyelamatkan Nabi nggak bisa ditukar istri semacam-macam tunggar obok-obok bu sargem matamu eh sargem kemeng rentang jadi ngomong sorkam sorkam dengan alumni sargem ya pokoknya kuwabeng hari ini kita cinta Rasulullah hati di bagi happy Insya Allah masalahnya Rambung Amin Ya Rabbi Bihil Mustafaa balik makosidana wafirlana mahmadok ya wasyial karami huwal habib Ih pulaji ku jendak diku lalu atau wafirlana haha khairul haulu muhda ih min maulah ya sal nim da iman abadah ala Habib dika khairul hau kali tangannya diangkat dibayangnya masalahnya Rambung Kandi Asmali berkanji Nabi Amin Ya Rabbi mulai ya soli wa sallim daiman lebih khusus ya Rabbi mustafa berlima kau sidang wafirlana mahmadaya wasyam karami huwal habib mulai duduknya syafatuh li kulli hari minal akhwal ilmu matahimin maulaya soli wa sallim daiman wafirlana mahmadaya lebih khusus lagi jangan pulang sebelum berdoa maafi kalbi wa'irullah nur muhammad salam la ilah la ilah la ilah la ilah la ilah salam la ilah la ilah la ilah la ilah la ilah hasbi rahmi jal la ilah maafi kalbi Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 bareng-bareng iya kan Abu Dua iya karena saya ulangi 11 kali untuk semua hajat kami Allah Al-Fatihah iya kan Abu Dua iya karena saya dia karena saya dia karena saya iya karena saya iya karena iya karena saya iya karena iya karena iya iya karena iya karena iya iya karena iya iya karena iya karena iya iya karena iya tidak surat al-musahak surat al-la'idina bayulmah subhanallahumabihamdika sedolah ilai lantastabhu berkawadu bilaikual hamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh